Beginilah aktivitas Jumiah, seorang janda yang bekerja sebagai pebulung setiap harinya. Setelah berkeliling mencari barang bekas, kemudian memilihnya di teras rubah untuk dijual ke pekepul. Nenek Jumiah yang tinggal sendiri di rubah kecil di kampung gagakan RT4 RW2, Kelurahan Sijeruh Kejabatan Kendal, rajin menyisihkan hasil jualan barang bekas yang digunakan untuk membeli seekor sapi kurban. Keteguhannya mencari barang-barang bekas mata-mata tidak hanya untuk mencukupi kebutuhan makan sehari-hari. Jumiah mempunyai cita-cita bisa pergi ke tanah suci untuk berhaji dengan uang hasil kerja kerasnya yang disisihkan. Impian itu digenggam kuat sejak suaminya meninggal dengan menjadi seorang pekerja keras dan berhasil mengumpulkan tabungan Rp22 juta. Kemarin secara simbolis, sapi sudah dibelikan di gedung kunjung dan sudah diberikan kepada saya nama-nama tujuh orang tersebut untuk disembeli di masjid besar Baru Mekakin ke Pendalam. Sangat kagum bahkan ada yang mau menangis karena memang bajunya itu secara ekonomi termasuk golongan bawah. Sehingga banyak yang tergerak untuk ikut kurban memudahkan panitia untuk mencari orang-orang kaya yang mau berkurban di masjid besar. Sementara Ketua Panitia Kurban Masjid Darul Muta Kin Ke Pendalam, Khairul Rozikin, membenarkan bahwa Jumiah telah menyerahkan seekor sapi untuk berkurban, bahkan sudah ditambah biaya penyebelihan. Saya tidak menangis diri, saya menangis diri saya. Jadi, saya menangis diri saya akan menangis rambut membuatkan saya. Ketua Pribun, Mbak. Perasaannya Ketua Pribun, sakit kurban. Senang. Senang. Kurban menggunakanlah kagum Cintan Mawon, Pak. Oh, saya enggak lihat. Saya begitu kagum Cintan Mawon. Saya pada Pribun, saya tamari saya jivu. meski telah menggunakan tabungannya untuk berkorban Jumi yang tak melupakan niatnya untuk pergi tegak tanah suci dia pun mulai mengumpulkan kembali tabungan agar bisa menunaikan ibadah haji